Nah, dalam kita bekerja ternyata sangat tidak mulus. Meskipun kita sudah mengumpulkan data melalui artinya sumber-sumber yang pertama, lingkungan korban, keluarga korban itu kan saya anggap itu sumber utama, tapi ternyata tidak semudah itu. Saat ini sudah mulai kita kemudian menyusun arah dari penyelidikan kita. Jalan penyelidikan bagaimana peristiwanya, siapa saja, kapan saja, penyiksaannya kayak apa. Maka kita sudah mulai mengidentifikasi seperti yang dikemukakan tadi, kira-kira adalah yang kita saat itu kan belum berani, awalnya itu tidak berani menyebutkan nama. Nah, jadi kita masih indikasinya kira-kira Wiranto, Subianto, Saifat Tanjung, Safri, Safsuden terus ya, Safri, Safsuden, ini kalau sudah-sudah tua, jadi suka sosolan kalau ngomong. Satu lagi, Faisal Tanjung, kita mengundang keempat-empatnya, tapi tidak pernah mau datang di Komnasam. Yang datang adalah pengacara hukumnya, atau pembela hukumnya, selalu dia datang. Dan dia saat datang, dia menyatakan bahwa tim Ekhok Komnasam ini adalah tidak sah. Karena pemahaman dia, pasal 42, ayat 1, pembentukan tim Ekhok itu dasarnya adalah dibentuk dulu pengadilan HAM-nya, baru kemudian timnya berjalan. Jadi pengadilan HAM-nya itu harus dibentuk dulu, baru timnya bekerja. Nah, bagaimana tahu bahwa pengadilan pelanggaran HAM ini dibentuk dulu tanpa penyelidikan? Kan tentu saja tidak bisa. Jadi kita bertarungnya di sana. Dan itu harus diputuskan, pengadilan ad hoc itu, adanya pengadilan ad hoc, harus diputuskan melalui Kepres Presiden atas usul DPR. Nah, ini tidak pernah kita bisa lakukan, sehingga mentok di sana terus. Atas dasar itu para pelaku ya, yang disangkakan pelaku itu tidak pernah bersedia datang. Hanya satu sebetulnya, yang memberikan kesaksian, bukan orang yang keempat ini. Tapi kan kita kemudian menelisik, kira-kira siapa sih yang di dekat-dekat ini? Satu yang bersedia datang adalah Kapolri. Kapolri. Kapolri datang, mungkin dia saat itu kan dia anak, kalau polisi zaman dulu kan anak tiri atau anak ragel lah, kira-kira gitu. Dia datang memberikan kesaksian, karena mulai tentara itu menyatakan bahwa ini yang ngambil polisi kok. Kan tidak boleh mengambil orang sipil, yang ngambil polisi kok. Jadi dia itu menyampaikan ke Komnas HAM bahwa tidak ada polisi mengambil para korban ini. Yang mengambil adalah militer dan diseksa dalam kondisi dia terseksa itulah polisi setiap malam disuruh ambil. Itu pernyataan dari Kapolri. Jadi dia sudah mulai gerak juga dia. Karena kan dia ini akan digamping hitamkan. Polisi kok. Itu informasi yang kita peroleh dari Kapolri saat itu.